Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtuber pemula semuanya Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial Oke Sobat di video kali ini Saya akan berbagi tip ke kalian Yaitu cara upload video Youtube Agar tidak kena copyright Ataupun terkena teguran pedoman komunitas Youtube Ini sangat merugikan bagi kita Sudah capek-capek upload video Ternyata videonya mengandung copyright Biasanya mungkin kalian upload videonya Menggunakan aplikasi Youtube Yang ini kemudian klik tanda plusnya Kemudian kalian upload video Dan kalian tunggu selesai Eh ternyata setelah itu Video kalian mengandung copyright Ataupun hak cipta Baik itu dari thumbnail musik Ataupun videonya itu sendiri Nah disini saya akan sarankan Memberikan tipnya Kalian upload video yang aman itu Agar tidak terkena copyright Kalian harus Ataupun menggunakan Aplikasi Google Chrome Dengan membuka aplikasi Google Chrome Di handphone kalian Seperti ini Kemudian kalian aktifkan Situs desktopnya Ya kalian centang Situs desktopnya Nah setelah itu Kalian masuk login ke Channel Youtube kalian ya Dengan cara ketikan di Pencarian Google nya ini Yaitu Youtube Dashboard Studio Nah kebetulan disini Ada bekas pencarian saya Jadi saya tinggal langsung Klik saja Youtube Dashboard Studio nya Nah selanjutnya Akan tampilan seperti ini Nanti kalian pilih saja Di bagian sign in ya Nah setelah itu Nanti kalian akan diarahkan Ke channel Youtube kalian Nah disitulah nanti kalian mulai Upload videonya Ya Sambil menunggu Nah ini sudah terbuka Ini adalah dashboard channel Youtube saya Ya Nah disini ada tanda panah Yang mengarah ke atas ya Di pojok kanan atas ini Nah inilah fitur untuk upload videonya Sekarang saya akan kasih contoh Kalian tinggal klik saja Seperti ini Nah selanjutnya ya Nanti akan terbuka Kita disuruh memilih file Yang akan kita upload ya Kita pilih file nya Kemudian Klik lagi bagian file Nah disini saya akan buka video Yang akan saya upload Saya akan kasih contoh Ini video hasil rekaman saya ya Nah akan saya pilih yang ini saja Nah Setelah itu Kemudian proses upload nya Akan Berjalan Nah disini ya Youtube sudah menyediakan Fitur untuk Pemeriksaan ya Nah Kalian lihat seperti ini Pemeriksaan Fitur ini adalah untuk Memeriksa Apakah video kita itu Mengandung hak cipta Ya Mengandung Hak Copyright Ataupun Mengandung teguran Pedoman komunitas ya Di fitur pemeriksaan ini Jika terdapat Hak cipta Video kalian itu Hasil dari Re-upload video orang lain Nantinya Disini akan ada Keterangannya Bahwa Ditemukan Masalah Pada video ini Dan kemudian Kita disuruh Untuk memperbaikinya Nah disini Youtube Memberikan Keringanan Ataupun Memberikan Kemudahan Untuk Kreator Ketika Proses uploadnya Selesai Itu akan Diperiksa dulu Apakah Videonya itu Mengandung hak cipta Atau tidak Jadi kalau Misalkan ditemukan Masalah Atau mengandung hak cipta Nanti kita Bisa Memperbaikinya Kita bisa Menghilangkan Mengedit lagi Menghilangkan Bagian-bagian Yang Mengandung Hak cipta Nah Sambil Menunggu ya Proses pemeriksaannya Selesai Kita bisa Mengisi Judul Kemudian Deskripsi Kemudian Thumbnail Nah Disini Agar proses Pemeriksaannya Berjalan Kalian Jangan langsung Publikasikan Videonya Kalian Tinggal Taruh Di Tidak Publik Atau Pribadi Dulu ya Kalian Tinggal Klik Saja Di bagian Ini Di sebelah Kanan Bawah Kalian Klik Kemudian Pilih Berikutnya Nah Nah Di bagian Visibilitasnya Kalian Pilih Saja Tidak Publik Ya Nah Seperti Ini Kemudian Tinggal Klik Simpan Oke Nah Selan Selanjutnya Kita Tinggal Menunggu Prosesnya Ya Nah Ada Keterangannya Disini Video Sedang Di Upload Video Anda Sedang Di Upload Dan Akan Menjadi Tidak Publik Tidak 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 Akan Terlihat Oleh Semua Orang Setelah Upload Dan Pemrosesan Selesai Biarkan Tab Brosur Ini Terbuka Hingga Proses Upload Nah Jadi Setelah Upload Selesai Seperti Ini Ya Ini Kan Sedang Proses Upload 13% Sampai 27 Menit Nah Nanti Jika Tidak Ditemukan Masalah Pada Video Ini Keterangannya Akan Seperti Ini Nah Kalian Lihat Ya Ini Adalah Proses Video Yang Telah Di Upload Yang Tidak Mengandung Hak Cipta Jadi Kita Aman Tidak Was-was Lagi Apakah Video Kita Mengandung Hak Cipta Atau Tidak Ya Oke Mudah Ya Sambil Menunggu Kalian Bisa Isi Judul Deskripsi Thumbnail Dan Setting Yang Lainnya Oke Sobat Semoga Tip Ini Bermanfaat Buat Kalian Jika Kalian Suka Dengan Video Saya Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Dan Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Ke Channel Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Oke Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by